Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto menyatakan untuk mengatasi tersendatnya pasokan bawang putih ke Jawa Barat pihaknya bersama TPID tengah mencari sumber-sumber lainnya hal tersebut agar bawang putih tidak menjadi sumber inflasi baru walaupun pasokan dari China sebagai importir terbesar tersendat Seringkali impor itu justru penyelamat dari kejolak Nah, karena kan ditahani Pak, nggak bisa masuknya Pak dari Jawa Barat Makanya ada, makanya ini pasti ada kejolak Ada kejolak, jadi kira-kira koordinatnya seperti apa nih Pak? Nah, langkah TPID pertama adalah kita harus agresif mencari sumber sentra-sentra produksi Jawa Barat memproduksi 1.400 ton bawang putih per tahun namun kebutuhan Jawa Barat mencapai 2.800 hingga 3.000 ton per tahun Untuk mengatasi kekurangan kebutuhan tersebut 95 persen Jawa Barat mengimpor bawang putih dari China Mewabahnya virus novel corona di China akhir-akhir ini pun membuat pasokan bawang putih tersendat Budi Hartati, Bandung TV Jawa Barat, Bandung TV Jawa Barat, Bandung TV